Selamat pagi dan selamat datang dalam acara Launching Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia bagi industri BPR dan BPRS tahun 2021 hingga 2025. Roadmap ini merupakan pedoman dan arah jalan bagi industri BPR dan BPRS dalam lima tahun ke depan. Jadi di dalam Roadmap ini bagus sekalian, ini ada beberapa pilar tentunya. Pilar satu terkait dengan penguatan struktur dan keunggilan kompetitif, itu ada beberapa sub-pilarnya. Itu tentunya ini kita ingin memperkuat permodalan, terus mendorong akselerasi konsolidasi. Kemudian sub-pilar pertama itu meningkatkan daya saing melalui penguatan tata kelola dan manajemen risiko. Kemudian juga sub-pilar ketiga itu adalah mendorong inovasi produk dan layanan. Dan sub-pilar keempat itu tidak kalah pentingnya adalah meningkatkan kolaborasi dan konektivitas dengan lembaga atau institusi lain. Dan pilar kedua ini tentunya adalah untuk mendorong digitalisasi BPR dan BPRS area. Ini menjadi hal yang sangat kritikal, karena tantangan ke depan adalah mengenai digitalisasi ini. Sehingga di sub-pilar kedua kita juga ingin mendorong digitalisasi, kemudian juga mengoptimalisasikan layanan transfer dana melalui pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi. Pilar ketiga dari dua pilar ini, mengenai penguatan peran BPR dan BPRS area di daerahnya, itu menjadi juga suatu keharusannya. Tentunya roadmap ini juga akan bisa berhasil kalau kita juga secara internal saya ingin otokritik di dalam internal kita, sehingga pola pengawasan kita di samping kanan ini kita juga akan revisit bahwa kita juga akan memperkuat pengaturan melalui pendekatan yang lebih kepada prinsipal. BPR dan BPRS merupakan LJK yang memiliki keunikan tersendiri dalam menjalankan aktivitas usahanya di antara keunikan tersebut adalah adanya kedekatan antara BPR dan BPRS dengan nasabahnya baik kedepatan jarak maupun kedekatan emosional. Pada posisi September 2021 terdapat 1.481 BPR dan 165 BPRS tersebar di seluruh Indonesia, terbanyak di Pulau Jawa dan Bali. Untuk terus mendorong pengembangan industri BPR dan BPRS ke depan, kami memandang perlu untuk menyusun peta jalan dan arah pengembangan industri BPR dan BPRS yang memiliki karakteristik tersendiri dan tetap terjalan dengan RP2I dan RP2SI yang telah diluncurkan sebelumnya. Terima kasih telah menonton!